Sesungguhnya Cina sedang menyiapkan satu model komunitas tersendiri untuk menerapkan sisi digital currency di Indonesia. Itulah dampak dari WeChat sama MeChat, karena mereka sukses kemarin di Bali. Jadi artinya kalau kita ambil dari sana, kita melihatnya begini. Sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Ya, tamu saya kali ini luar biasa. Jadi saya itu adalah orang yang nyari makannya dari ngomong. Oleh karena itu, saya selalu mengagumin orang yang jago banget ngomongnya. Tapi ini nyalinya luar biasa. Nyalinya gue gak sebat ini. Lama gue ngincer dan mengundang dan akhirnya beliau mau datang. Iya. Isanuddin Nursi. Makasih bisa datang. Oke, Sobat. Apa kabar? Baik, baik, baik. Tadi beliau kasih saya buku. Apa itu Indonesia Terbelah? Bangsa Terbelah. Bangsa Terbelah. Udah sembilan nulis buku. Sembilan? Ada sembilan buku. Sekarang ini yang kesepuluh. Iya. Itu jawaban atas situasi perekonomian yang muncul sejak Soeharto. Iya. Sampai dengan posisi Joko Widodo. Jawabannya kayak Pak kira-kira ditambah dengan problem ekonomi di bawah COVID-19. Perspektif. Jadi perspektifnya kita lihat ekonomi politik internasional, keregional dan nasional. Tapi kita lihat satu masalah mendasar bahwa seluruh dunia berhasil didikte oleh satu kekuatan tertentu di dunia. Yang istilahnya the secret and the smallest society. Iya. Dia menentukan seluruh dunia sehingga negara demokrasi ambruk. Ya. Negara otokrasi ambruk. Ambruk. Negara kerajaan ambruk. Negara campur aduk dengan model apapun, ambruk tinggal dia sendiri. Akan ada satu nanti kekuatan dunia yang menguasai seluruh dunia tanpa penjajah. Menjajah dunia tanpa peperang. Nah itu muncul istilahnya. Perspirasi. Bukan. Muncul dalam kajian di Amerika. Namanya New World Order. New World Order. Nah New World Order itu yang kemudian menginspirasi New Normal. Jadi kalau disebut dengan New World Order, satu tatanan baru dunia. Satu tatanan baru dunia. Oke. Yang kemudian diminta untuk dalam kondisi New Normal. Oke. Sebenarnya basisnya cuma tiga. Basis pertama adalah seluruh dunia diatur berbasis IT. Oke. ICT. Itu yang disebut dengan terjemahan dari Internet of Things. IOT. Iya, IOT. Itu basis pertama. Basis kedua, semua model transaksi tidak lagi bersifat tunai. Iya. Iya. Semua transaksi tidak lagi bersifat. Akan mengarah ke sana kan? Kalau pakai pendekatannya Mark Zuckerberg. Iya. Pakai pendekatannya Bill Gates. Iya. Pakai pendekatannya China. Iya. Mereka menyebutnya sebagai penggunaan digital currency. Digital currency. Atau crypto currency. Iya, iya, iya. Nah, COVID-19 ini mengarahkan seluruh dunia ke sana. Iya. COVID-19 ini mengarahkan seluruh dunia ke sana. Sekar dulu. Ya. Abang termasuk orang yang percaya bahwa ini ada teori konspirasi dibalik COVID-19? Saya tidak bicara konspirasi. Iya. Atau ada istilah lain tapi kira-kira begitu? Sebuah konspirasi itu satu dialog tampak data. Oke. Atau ada yang mendesain supaya ini kita menuju sesuatu tujuan tertentu? Nah, kalau pertanyaan mendesain itu baru mendalam. Oke. Jadi dia bermula sesungguhnya dari cerita ketika Rusia, Polandia, Cekoslawakia, Jerman Timur itu Ambruk. Oke. Habis perang dunia kedua lah itu ya? Iya. Di tahun 90-an. Oh, sih yang di 90-an ini? Iya. Yang terjadi unifikasi dan sebagainya? Iya. Terus? Nah, setelah Ambruk itu, Amerika melihat bahwa globalisasi yang akan datang itu sesungguhnya benturan peradaban antara, cuma beberapa saja. Barat dengan kalangan Timur yang non-Islam. Oke. Barat dengan Islam. Islam. Posisinya. Nah, dianggap untuk yang kalangan non-Islam sudah bisa ditundukkan. Hmm. Sehingga cuma tinggal Islam. Yang dimaksud non-Islam ini apa ya? Cina. Cina. Udah bisa ditundukkan? Saat itu mereka nggak bisa ditundukkan di periode itu. Tahun 90-an ya Pak? Tahun 90-an. Dan itu memang Cina belum menunjukkan apa-apa. Belum menunjukkan tajinya ya? Belum menunjukkan tajinya apa-apa. Dan mereka juga belum membuka diri ya? Sudah mulai, tapi belum kelihatan barangkali ya? Belum kelihatan. Yang menarik adalah sebenarnya Cina mengikuti model, kalau pertanyaan begitu saya ingin menyampaikan. Sesungguhnya Cina pada periode tirai bambunya, dia sedang membangun satu fondasi tersendiri yang tidak dimonitor, yang tidak disana sangka-sangka oleh yang namanya Barat. Tidak termonitor? Tidak termonitor. Ya. Tapi saya lanjutin terusnya. Berarti cuma Islam pertarungannya. Nah itulah bukunya Samuel P. Huntington, The Class of Civilization. Oke. The Class of Civilization ini melihat globalisasi yang akan datang itu adalah globalisasi yang dalam satu tataran peradaban. Oke. Satu tataran peradaban. Oke. Dia akan mengambil satu mode tertentu sehingga satu peradaban itu sesungguhnya menjahit seluruh kekuatan manusia dunia. Iya. Itu posisinya. Nah, karena itu Islam harus ditundukkan. Muncullah tudingan tentang jamaah Al-Qaeda, jamaah Islamia, Osama bin Laden, dan macam-macam posisinya. ISIS terakhir. Termasuk ISIS. Ya. Nah, itulah kejadian 11 September 2001. Yang itu pun katanya fake juga itu ya? Ada apa ya? Apa ya? Kalau pakai data Michael Moore. Kalau pakai data... Sutradara gila itu. Sutradara gila itu. Itu flying victim. Flying victim kan? Hmm. Dari sejumlah film, saya punya tiga film. Dalam versi yang berbeda. Ya. Bagaimana sebuah gedung yang demikian tinggi, itu rontoknya menarik gitu. Serrrrrrrr. Itu kalau tidak disiapkan rontoknya dari fondasi dasar. Dari fondasi? Nggak mungkin. Nggak mungkin seperti itu. Dan itu mereka urut satu persatu secara... Ya, ya, ya. Dan itu menarik. Ilmunya bukan cuma sekedar ilmu konstruksi sipil gitu ya. Tapi memang ilmunya diambil dari bagaimana modal ledakan yang tidak kemana-mana. Oh itu diambil semuanya ilmunya. Gila ya. Sampai kayak gitu. Tapi poinnya adalah flying victimnya sukses. Hmm. Tapi ternyata nggak cukup sampai di situ. Hmm. Terjadi lebom Bali. Hmm. 2002 kan? Sampai kesana? Oh iya dong. Oh iya. Kan ini motifnya adalah motif bagaimana membangun... Ini nanti berhubungan dengan COVID-19. Hmm. Bagaimana ngebangun masyarakat yang paranoid. Ya. Bagaimana membangun anxiety society. Ya. Masyarakat yang cemas. Ya. Yang paranoid, cemas. Dan masyarakat yang kemudian fear. Ketakutan karena akan menegakkan keyakinan sendiri. Dia punya ketakutan. Sehingga tujuannya akhirnya bisa dikuasai. Bisa dikendalikan. It's a part of the way to the new world order. New world order. Ya. Jadi cara untuk mencapai new world order itu posisinya gitu. Dan memang dari posisi 2002 kan yang muncul adalah. Setiap anda mau ke gedung-gedung strategis. Anda dicurigai punya bom. Paranoid society. Sebenarnya paranoid. Posisi dicurigai. Jadi kan by design ini kan? By design. Ada yang mendesign. Katakanlah Bang Insan gak terlalu... Saya juga ini lah. Konspirasi kalau konspirasi kan melibatkan beberapa orang atau... Helmi. Saya dituding bermain-main dengan konspirasi bukan hanya karena ini. Dalam cerita soal misalnya kenaikan harga minyak. Saya orang pertama di Indonesia. Ya. Yang membongkar habis-habisan tentang pentingnya membongkar struktur harga minyak. Saya orang pertama. Sampai saya menghitung berapa biaya pokok produksi. Sampai... Ya. Udah gila. Sorry to say. Yang saya hadapi adalah menteri loh. Ya ya ya. Direktur utama Pertamina. Menteri. BP Migas. Saya hadapi posisi. Mereka berempat. Sampai suatu saat. Ada seorang profesor. Doktor. Dari sebuah institut. Institute gitu ya. Live. Di sebuah TV swasta. Sampai saya bilang. Saya cuma gak jawabkan pertanyaan satu. Saya anda jawabnya panjang lebar. Kenapa mesti begitu? Keluar kata-kata saya yang tidak pantas. Saya bilang. Saya punya hitung-hitungan. Anda profesor doktor. 20 tahun. Anda gak punya hitung-hitungan. Gitu posisi. Gue punya. Sorry sorry ya. Saya harus minta maaf. Karena saya memang mengatakan begini. Hingga hari ini pun ternyata tidak selesai. Itu soal hitung-hitungan. Hitungan-hitungan berapa sesungguhnya. Yang layak harga premium. Yang layak harga yang namanya Pertama. Dan Isanudin Nursi punya? Loh. Kita punya dong hitungnya. Kan ada cara menghitungnya. Dan itu. Kalau ngobrol dengan teman-teman IPB yang memang sadar gitu ya. Karena kebetulan juga saya pernah menjadi pembicara di ITB gitu ya. Untuk mahasiswanya gitu. Oh iya. Memang benarnya begitu hitung-hitungnya gitu. Jadi poinnya adalah. Saya dituding oleh teman-teman. Yang lulusan-lulusan dari Amerika. Dalam sebuah kesempatan diskusi di Hotel Syahid gitu ya. Oh anda penganut teori konspirasi. Saya bilang kalau saya penganut konspirasi. Maka saya nggak pakai data. Sekarang saya tanya sama anda. Data saya bisa anda gugurin nggak? Nah. Referensi saya bisa anda tolak nggak? Nggak gitu. Metode analisisnya begini bisa anda ganti nggak? Bisa. Tetapi kan anda tidak boleh lari dari referensi dan data. Saya tuh terkait yang tadi dibalik. Termasuk Osama bin Laden itu pun juga itu ada ininya ya. Kan ada yang bilang. Masa sih Amerika yang secanggih itu nggak pernah dapet dia gitu. Kan dapetnya kan nggak sengaja kan yang di Afganistan itu ya. Jadi cerita sama seperti kematian Soleimani. Yang dari Iran itu. Itu kan yang diikuti adalah tangan kanannya. Ya. Dan itu menggunakan drone. Ya. Posisinya. Oke. Jadi ada beberapa alat canggih. Itu nanti berkaitan sama COVID-19 loh. Jadi kumulasi COVID-19 itu berhubungan dengan kecanggihan teknologi IT. Oke. ICT posisinya. ICT ya. Seorang Helmiah ya. Yang kalau tidak hati-hati posisinya. Kemana pun larinya. Per centimeter. Itu demikian akuratnya posisinya ada di mana. Bisa diikuti dengan cara. Kayak film Born Identity loh. Oh iya memang. Memang begitu. Dan mereka begitu. Bahkan ketika yang namanya Bill Gates mengumumkan tentang penempatan chip dalam tubuh manusia. Ya. Ya. Itu menggambarkan betapa gemengan mudahnya manusia akan teridentifikasi. Karena ada chip dalam tubuh yang ditaruh di. Dan katanya ujungnya kesana nanti ya. Itu COVID-19. Akan di chip-in semua ya. Iya. Di COVID-19 itu arahnya kesana posisinya. Itu yang saya bilang saya tidak pakai. Jadi ini rentetannya ada berkaitan rentetan. Itu makanya. Coba anda lihat. Kenapa Calibra. Calibra itu digital currency-nya Mark Zuckerberg. Itu ketika pertama kali disampaikan oleh Mark Zuckerberg ditolak. Oleh Federal Reserve. Ya. Bukan Federal Reserve. Tapi poinnya adalah orang-orang yang menentukan di Federal Reserve. Orang-orang yang menentukan di Treasury Department. Kementerian Keuangan Negeri. Tapi ternyata ketika Mark Zuckerberg mau bergabung dengan kekuatan Federal Reserve dan kekuatan Presuri. Diterima. Diterima. Tahu kenapa? Kenapa? Karena di belakang yang namanya Facebook ada warga negara Facebook yang jumlahnya 2,3 miliar. Yang Presiden adalah Mark Zuckerberg. Itu negara tersendiri juga ya. Negara tersendiri. Negara digital. Ya negara digital tersendiri. Ya kan. Facebook bisa memperkenankan Anda dan tidak memperkenankan Anda untuk melakukan sesuatu kok di gje jaringnya. Itu makanya ada tulisan dari saya katakan minggu lalu. Ada tulisan dari Syndicate. Project Syndicate. Tulisannya tentang betapa tidak menyenangkannya oligopoli dari perusahaan-perusahaan infrastruktur IT. Karena mereka memang monopoli. Dan itu bisa dihitung dengan tangan beberapa orang pemain. Pemiliknya kan cuma itu juga. Dan itu yang akan memainkan New World Order. New World Order. Kita ini sekarang kan udah terpantau. Udah jadi budaknya. Itu ya. Itu makanya kalau kita mau ambil dalam perspektif tadi perang. Perang yang disebut tadi dalam rangka perang peradaban. Sesungguhnya COVID-19 membuktikan. Si small society itu. The secret society itu. Is the winner. Is the winner. The others. The biggers gitu ya. Yang lainnya yang gede-gede itu. Loser. And they are ruling now. Diatur semuanya. Suka tadi suka. Apa indikatornya? Sederhana indikatornya. Dalam konstruksi COVID-19 misalnya. Ketika si Jinping menyatakan vaksin harus pabrik goods. Seluruh negara baru menyatakan vaksin untuk COVID-19. Commercial goods. Itu juga beda. Dan mereka menang. Kenapa? Karena semua negara. Ini artinya China itu tidak menjadi bagian dari ini ya? China mencoba compete. Melakukan persaingan atas posisi itu. Makanya ketika kemarin sekitar sebuah tahun lalu China menguji digital currency-nya di 4 provinsi. The Guardian menyatakan di tengah COVID-19 masih belum meredah. China melakukan uji coba yang luar biasa dan mengagetkan dunia. Enggak. Dia tidak mengagetkan dunia. Karena pada Desember kemarin Bank Indonesia menghentikan MeChat dan WeChat sebagai payment system yang berlaku di Bali. Artinya mereka sudah mencoba namanya digital currency. Gitu lah melihatnya. Padahal sebelumnya di sekitar bulan November. Di sebuah hotel mewah di Jakarta di kawasan Sudirman gitu ya. Diadakan yang namanya International Conference Bitcoin. Bitcoin International Conference. Di Jakarta? Di Jakarta. Anda tahu siapa pesertanya? 80% warga negara China berpaspor. 80%! Jadi orang luar. Bukannya Chinese Indonesia? Bukan. 20% pesertanya orang-orang China di Indonesia. Apa artinya? Sesungguhnya China sedang menyiapkan satu model komunitas tersendiri untuk menerapkan sisi digital currency di Indonesia. Itulah dampak dari WeChat sama MeChat. Karena mereka sukses kemarin di Bali. Jadi artinya kalau kita ambil dari sana, kita melihatnya begini. Ada pertarungan tajam antara China dan Amerika yang bukannya surut karena Covid-19. Bahkan mau uncak. Kemarin mereka kan perang tarif nih. Jadi perang itu terus ya? Kalau perang tarif kan sesungguhnya cuma perang dagang halnya. Iya, itu trade war ya. Dalam buku saya, saya menyebutnya sebelum trade war saya menggunakan istilah Industrial Manufacture War. It is the other name of trade war. Karena basisnya adalah industri, manufaktur. Makanya saya sebut sebagai Industrial Manufacture War. The main is trade war. Yang kedua, currency war. Orang tidak mengerti apa yang disebut dengan currency war. Orang cuma bilang perang nilai tukar. Perang nilai tukar ini sesungguhnya hakikatnya adalah competitive devaluation. Agar harga barang anda di pasar lebih murah. Lebih murah betul. Itu yang disebut dengan competitive devaluation. Oke. Persaingan mendevaluasi nilai tukar. Oke. Agar barang anda di pasar internasional lebih murah. Lebih murah. Itu yang disebut dengan currency war. Yang ketiga, ini sudah masuk yang namanya ICT. Apa indikatornya? Indikatornya sederhana. Kasus Huawei, dimana Sabrina Meng ditahan di Kanada terus permintaan Amerika. Dan kemudian sejumlah negara bermitra Amerika diminta untuk tidak menggunakan, melarang bahkan penerapan Huawei. Dari mulai Australia, New Zealand, Kanada, Amerika. Jadi perangnya jelas kelihatan? Jelas kelihatan. Oke. Kumulasi dari tiga hal ini, ini saya sebut sebagai perang ekonomi. Sebenarnya kalau diambil dari cerita kayak gini, ini karena China pernah menyatakan, saya tidak ingin menggunakan US Dollar. Dan itu persoalan besar. Itu perlawanan luar biasa. Perlawanan luar biasa. Yang kedua, China juga bilang, saya tidak ingin menggunakan bank dunia. Saya ingin punya bank tersendiri. Maka China pada rentang waktu 2015 itu, gitu ya. Ngebangun New Development Bank namanya. Sebagai pengganti dari World Bank. Nah China dalam transaksi dagang dengan mitranya, tidak lagi menggunakan US Dollar. Tapi menggunakan URNB. Jadi namanya disitu mereka menggunakan yang namanya. Walaupun masih kecil sekali porsinya ya. Iya. Tapi itu mengganggu dong untuk orang yang mendominasi berpuru-puru tahun ya? Nah ketika anda bilang mengganggu, saya teringat pernyataan Henry Paulson Junior. Henry Paulson Junior adalah Menteri Keuangan Amerika di era Jatuh Kabus. Yang membell out sejumlah industri keuangan di Amerika pada periode akhir Jatuh Kabus, 2008. Jadi dari cerita Juli sampai hingga November 2008 itu, Henry Paulson yang mengeluarkan uang, dia dapat 700 miliar dari Kongres. Terbagi dua, 350 miliar dipakai di era Jatuh Kabus, 350 miliar dipakai oleh Obama. Yang saya mau sampaikan, Henry kemarin ngomong, kita gak usah takut sama China yang kayak gitu katanya. Kenapa? Pertama katanya, industri keuangan di dunia tetap menggunakan US Dollar. Confidence nih. Confidence nih si Henry Paulson Junior. Yang kedua katanya, transaksi perdagangan di atas 50% sampai dengan 60%, masih tetap menggunakan US Dollar. Jadi tidak mungkin yang namanya, model digital currency berbasis yuan dan minbi, berhasil menyingkirkan dolar. Gak usah khawatir. Tapi ada tau kajian kalangan intelektual Amerika mengatakan apa? Kita sesungguhnya sudah nyaris putus asa loh menghadapi situasi kayak gini. Jadi bermula dari kata-kata West Despair. Iya. Tapi kemarin Project Syndicate menyatakan American Despair. Oh. Oke. Nah ini sebenarnya menggambarkan peperangan dari situasi perekonomian baik karena currency war, antara US Dollar, UN Renminbi, itu posisi. Perang Internet of Things, perang ekonomi saja yang muruh, sesungguhnya berhubungan dengan posisinya perang dirgantara, perang angkasa. Makanya kemarin ketika namanya SpaceX meluncur sukses, orang semuanya tepuk tangan. Karena sebelumnya, China gagal membawa palapa di tahap ketiga. Min, yang saya ingin sampaikan, padahal China mengumumkan kemarin, dia mendarat di bulan terjauh. Apa artinya? Kalau anda sudah bicara angkasa dirgantara seperti itu, kan anda seperti menggunakan helikopter Vinovju, anda melihat sesuatu ke bawah dengan enak. Helmiahya, rumahnya dimana, posisinya, titiknya apa. Begitulah kejadian ketika yang namanya, kilang Saudi Arabia yang keempat dan kelima dengan mudah dibantai. Satu, dua, tiga, enggak. Dengan tingkat akursi yang sangat tinggi. Jadi ada tiga peristiwa penting bagaimana penggunaan satelit dan drone itu, demikian canggihnya. Peristiwa pertama adalah ditangkapnya drone Amerika oleh China. Dan ternyata mata-mata, oleh China Selatan. Yang kedua adalah tadi, dibantainya, dihajarnya, kilang Saudi Arabia. Yang ketiga, Karim Sulaimeni, dibantai habis. Nah, kemarin dalam cerita yang namanya saling mengamak itu, drone tampak, pesawat tampak awak ini, drone ini menjadi mata-mata kemana-mana. Dan itu bisa terbang luar biasa. Jadi artinya, kalau kita mau lihat situasi perang sekarang ini, ini benar yang disebut oleh Bill Gates. Perang tanpa pertumpahan darah. Tapi melahirkan kekalahan yang luar biasa bagi mereka, yang tidak menguasai tenah lagi. Disinilah, orang-orang punya pemahaman agama, tidak boleh serta-merta ngomong sembarangan, Helmy. Karena situasinya memang situasi perang. Kalau situasi perang, itu kan yang berarti dibukul bukan sekedarnya namanya pengetahuan anda. Keyakinan anda juga dipukul, Helmy. Keimanan anda juga dipukul. Ada nggak memang skenario bahwa dunia dikuasai dengan pemberian pinjaman, dengan pemberian bantuan-bantuan dari orang-orang itu kepada negara-negara tertentu? Termasuk negara Amerika sendiri ya, Bang? Karena orang nggak banyak tahu kalau Federal Reserve itu bukan punya pemerintah Amerika. Orang nggak banyak tahu. Orang pikir kayak kita di sini. Itu adalah swasta sendiri, kan? Swasta dengan kemudian sahamnya dimiliki beberapa negara bagian. Beberapa negara bagian, iya. Jadi ada beberapa keluarga Rockefeller. Rockefeller, ya. Terus Wells Fargo, misalnya. City Bank, posisinya. Dan terkumpulnya JP Morgan, gitu ya. Itu bagian dari swasta-swasta yang punya saham di Federal Reserve, posisinya. Beberapa negara bagian, seperti New York, posisinya punya saham di situ. Tapi ada pribadi-pribadi juga kan, kayak Rockefeller, segala macam ya. Itu menarik ketika anda menyebut ada pribadi. Itu berada di belakang institusi-institusi keuangan. Jadi mereka boleh menggunakan kendaraan apa saja, tapi poinnya pada hakikatnya adalah pribadi. Tapi bukan pemerintah saja yang punya, kan? Betul, poinnya. Tapi yang saya mau cerita adalah, Orang mustinya tahu bahwa yang namanya penentu keuangan dunia pada hakikatnya adalah, Tadi yang saya sebut sebagai the small society as the secret society. Masyarakat yang sangat kecil tapi rahasia. Rahasia. Dan itu menguasai dunia. Menguasai dunia. Jadi bang, waktu kemarin itu Amerika mencetak uang di Federal Reserve itu, itu hutang bagi pemerintah Amerika ya bang? Ya. Karena memang mereka nerbitin suratudang. Sama seperti ketika 2008 yang di bail out 700 miliar. Ya. Itu. Yang kasus subprime mortgage ya? Ya, subprime mortgage. Oke. Nah itu kesalahan istilah. Mustinya? Mustinya bukan subprime mortgage crisis. Trade crisis. Karena subprime mortgage nya cuma akibat. Sebabnya adalah kekalahan perang dagang. Ah. Anda termasuk orang yang terkecoh disitu. Oke. Karena Anda tetap menggunakan subprime mortgage. Iya. Padahal bukan karena krisis suprema bukan. Tapi krisis yang disebabkan oleh kekalahan perang dagang. Oke. Baru berdampak kepada yang namanya Fannie Mae dan Freddie Mac. Iya. Terkenal subprime mortgage. Kita tahu judulnya subprime mortgage. Iya. Itu dalam menangkap manipulasi bahwa sesungguhnya mereka tidak mau ngakui kalah. Itu benar. Karena diskusi saya di mana-mana. Dengan angka tentunya. Saya buktikan dengan angka. Karena pada saat itu Amerika kalah perang dagang dengan China sebesar 323 miliar USD. Kalah? Kalah perang dagangnya 323 miliar USD. Dan Anda bayangkan ketika kemarin yang namanya Trump mencoba untuk transaksi di akhir Desember 2019 dengan China. Itu kekalahan perang dagangnya masih sekitar 376 miliar USD. Masih defisit. Masih defisit. Masih kalah. Makanya China tetap dipaksa untuk belanja di tahun 2020 ini. Meningkatkan belanjanya ke Amerika sebesar 200 miliar. Nah China tetapi masih bertahan. Masih miliar. Tapi poinnya adalah ketika kita masuk ke dalam konstruksi tadi soal kepemilikan. Kembali ke Indonesia itu. Maka kita bisa lihat begini jadinya. Oh situasi yang kita hadapi sesungguhnya. Situasi dimana keperangan sistem itu. Jadi ada dua nih Helmy. Ya. Perang sistem dan perang pelaku. Nah saya menyebut kalau perang sisim dan perang pelaku. Ujungnya dalam konstruksi I of T sekalipun, internet of thing sekalipun, ujungnya simbolik torture. Simbolik torture. Apa lagi nih? Nah kekerasan simbolik. Anda menggunakan bahasa yang lemah lembut tapi sesungguhnya Anda sedang memaksa orang lain untuk ikut kepada saya. Ini yang terjadi sekarang. Itulah utang. Yang Anda tanya tadi. Kesannya negara donor. Tapi padahal bukan negara donor. Tapi negara kreditor. Poinnya adalah debt. Utang. Tapi Anda bilangnya donor. Kan donor bahasa lembut. Sama seperti yang Anda bilang negara-negara. Apa bedanya dulu waktu Michael Kambesiu yang sedakep di depan Pak Arto dulu bang? Dengan yang sekarang? Gak ada bedanya. Gak ada bedanya? Gak ada bedanya. Bahkan kalau... Cuma gak pakai sedakep aja? Bedanya cuma satu. Kalau Anda perhatikan bagaimana wawancara. Saya kebetulan melihat bagaimana cerita Warren Buffet. Warren Buffet ya. Dalam situasi sekarang. Gitu ya. Bagaimana sahamnya dia jual-jualin. Lalu kemudian dia dapat untung luar biasa. Sepertinya dia sudah tahu situasi akan kayak gini. Gitu ya. Dan kemudian dia perbesar sahamnya di beberapa industry IT posisinya. Jangan dia dapat insider information dong ya. Tahu banget dong dia. Loh pasti. Jangan-jangan dia bagian dari situ. Sama seperti bagaimana ya namanya kemarin seorang pemain pasar uang menyebut dia tidak peduli dengan permainan pasar uang itu pada persoalan dampak sosial. Dia gak peduli dengan soal agama. Gitu. Yang penting buat dia adalah duit. Duit dan duit. Dia menang. Karena memang uang atau materi adalah Tuhannya. Jadi dibalik New World Order ini. Dibalik yang namanya Internet of Things ini sesungguhnya materialism. Ujung-ujungnya. Ujungnya materialism. Bahasa yang sederhana itu yang TSW bilang. Sesungguhnya sedang digeser keyakinan-keyakinan kalangan umat Islam gitu ya. Menjadi masuk ke dalam materialism. Ada pertarungan besar di situ. Itu makanya. Kalau kita ambil kasus George Floyd. George Floyd ya. Dan kasus kemudian yang kemarin polisi di Atlanta. Ya. Dan kemudian empat kasus sebelumnya. Pada orang-orang hitam. Itu sungguhnya berhubungan dengan apa yang disebut oleh situasi di Amerika sebagai White Nationalist Supremacy. Oh. Nah kalau sudah White Nationalist Supremacy. Nanti ujung-ujungnya rasialism itu bukan sekedar rasialism. Nanti termasuk religionism. Tingkat keagamaan. Nah itulah di 2015 itu muncul dua buku menarik. Di Uni Eropa muncul yang disebut dengan Connectivity War. Connectivity War. Di Amerika muncul yang namanya Rebalancing Asia. Nah Connectivity War sesungguhnya bermula dari cara bagaimana mereka melihat migrasi penduduk. Migrasi penduduk secara besar-besaran. Dalam jangka waktu tertentu akan membuat pergeseran kekuasaan. Nah itu terjadi ketika namanya bangsa kulit putih pergi ke kawasan Amerikan. Yang dikuasai Indian. Pergi ke kawasan New Zealand. Yang dikuasai oleh Aborigin dan sebagainya. Pergi ke Australia. Pergi ke Kanada. Sehingga semua kulit putih itu di kawasan American Indian. Di kawasan New Zealand. Di kawasan Kanada. Di kawasan Australia. Mereka menjadi penguasa. Connectivity War melihat itu akan terjadi dengan dampak dari Arab Spring. Dimana korban-korban dari negara-negara Arab bermigrasi habis-habisan. Refugees itu ya. Refugees posisinya. Dari Afrika, dari Asia ya. Dari mana-mana posisinya. Dan itu akan berdampak dalam hitungan 15-20 tahun kemudian. Yang mendominasi. Menguasai. Itu yang bikin risau. Jadi munculnya satu ketakutan baru. Ketakutan baru. Dan itu disebut dengan connectivity war. Pintunya siapa? Pintunya di mana? Anda tahu? Turki. Makanya dimusuhin Erdogan habis-habisan. Erdogan itu dihabisan. Gitu loh. Jadi artinya saya ingin mengatakan begini Helmy. Segelintir orang Indonesia yang bisa memahami perang ekonomi politik ini. Dari perangka kayak gini. Sementara mereka melihatnya ini sebagai sebuah perjalanan biasa. Ketika Anda bicara tentang hutang misalnya. Saya ingat betul ketika saya jadi anggota Dewan. Saya minta pada Budiono. Agar melakukan def-relief. Agar melakukan moratorium. Dan kemudian melakukan pengklasifikasian hutang. Mana hutang haram. Mana hutang yang layak dibayar. Mana hutang yang layak direnegosiasikan. Kan begitu. Di reklas. Iya. Dan itu ternyata ditolak habis-habisan. Ditolak habis-habisan. Karena penolakan itulah kemudian saya makin curiga. Ini jangan-jangan macam-macam. Dapatlah saya data macam-macam. Salah satu datanya berbunyi begini. Memperjanjikan orang. Jadi ini saya sebut di sebuah TV swasta. Saya jembreng datanya. Gitu ya. Pemerintah Republik Indonesia mendapat hutang dari Bank Dunia. Dan pemerintah Indonesia mengikuti apa kehendak Bank Dunia. Antara lain dengan mencabut subsidi migas. Kalau marah masyarakatnya suap. Itu diperjanjikan. Dan itu bukan hanya satu termasuk yang namanya listrik. Tapi ternyata kalau mundur lagi ke belakang gitu ya. Itu memang ada proyeknya. Dengan grant, dengan hibah macam-macam. Nah ketika saya masuk ke wilayah itu makin dalam gitu ya. Saya teringat tentang bagaimana restrukturisasi keuangan. Saya ikut ke dalam. Maka kemudian saya di Komisi 11 pada periode tahun 2000, di bawah 2015 gitu posisinya. Saya pernah bilang adakah Komisi 11 meminta yang namanya BPK melakukan audit covenant. Covenant itu syarat-syarat. Bukan sesuatu sekadar apakah utang itu dipakai sesuatu dengan tujuan apa enggak. Tujuan ya. Efektif apa enggak. Efisien apa enggak. Cuma itu. Tapi harusnya dilihat syarat-syaratnya. Komisi 11 nggak pernah minta. Saya minta Komisi 1. Adakah pernah melakukan kajian utang luar negeri? Karena kebetulan saya narasumber dari Komisi 11 waktu itu. Juga enggak. Apa dampaknya? Saya pergi ke BPK. Saya ketemu pejabat tinggi BPK. Saya nggak usah sebut siapa namanya. Anda kebayang nggak seorang yang sendiri di Nursi mau menunggu 2 jam? Saya tunggu. Dia kasih waktu saya datang sesuai dengan waktu. Tapi kemudian dia ulur waktu itu sampai 2 jam. Dan saya tunggu. Pertanyaan saya cuma satu. Adakah BPK pernah melakukan audit atas covenant- covenant utang luar negeri? Apa jawaban BPK? Tidak. Sekarang pertanyaan berikut. Kalau begitu siapa yang peduli atas utang luar negeri yang menjerat? Kan gitu pertanyaannya. Sementara saya ngumpulin. Saya bilang. Saya ngumpulin perjanjian-perjanjian tentang luar negeri yang menjerat. Disitulah saya mendapatkan bahwa yang namanya investasi asing itu pada hakikatnya adalah invasi, intervensi. Bukan sekedar investasi ya? Bukan. Bukan cuma sekedar investasi. Tapi juga dia invasi. Invasi modal kan? Ya. Intervensi, campur tangan kan? Campur tangan. Ada syarat-syarat. Ada syarat-syarat yang ditekan. Lalu muncul yang namanya perilaku intimidasi. Kalau anda gak begini, anda akan begini lho. Kalau anda akan begini, anda akan begini lho. Akan terjadi kayak gitu. Bahwa berikutnya suka tidak suka akan melahirkan inflasi. Posisinya. Baru kemudian ya udah kalau mau kayak gitu semuanya 1,2,3,4. Saya kasih anda investasi. Dengan dampaknya macam-macam kayak gitu. Dan itu bukan hanya investasi asing. Utang luar negeri juga begitu. Jadi utang luar negeri dan investasi asing itu modelnya begitu. Nah saya heran kalau hari ini Bank Dunia menyatakan. Sri Mulyani demikian cermat melakukan perhitungan. Saya pernah menulis. Sanjungan Bank Dunia itu gitu ya. Posisinya. Itu bisa merupakan bentuk perilaku yang menemangku yang tujuan-tujuannya sangat berbahaya. Gitu lho. Saya pernah ingat. Artikel saya. Artikel saya. Artikel saya judulnya adalah sanjungan dan tamparan. Dalam pakai bahasa Inggrisnya reward and punishment. Posisinya. Karena Bank Dunia berkali-kali. Jadi Bank Dunia memperlakukan Indonesia seenak-enaknya gitu lho. Itulah yang terjadi. Yang kita hadapi. Saya ingat mengatakan begini. Ketika saya membongkar tentang migas misalnya. Wah Bank Dunia tanpa angin tanpa hujan. Memberikan penjelasan begini-begini. Kita gak pernah minta kok. Tapi dia membuktikan bahwa dia tidak bisa. Ini buktinya ada kayak gini. Dan saya pegang proyek. Dan itu saya umumkan di tim kerjanya majelis permusyaratan rakyat. 60 orang. Para profesor doktor itu. Gitu ya. Jadi artinya gini Helmy. Saya sangat risau dengan para pejabat negara. Yang bekerjanya hanya melakukan pendekatan berbangsis fungsi dan instrumentasi. Tapi tidak pernah bicara dalam perspektif misalnya bagaimana amanat konstitusi. Tidak pernah berpikir tentang hak-hak dasar yang diatur dalam hukum dasar. Tidak pernah bicara dalam rangka strategi mencapai amanat konstitusi. Mereka cuma dengan pendekatan fungsi dan instrumentasi. Ya kalau anda cuma sekedar fungsi dan instrumentasi itu bahasa lain adalah anda tukang. Dalam bahasa yang lain anda janitor. Itu makanya kemudian saya membedakan antara leaders, fighters, managers, operators, janitor. Sekarang pertanyaan, pejabat tinggi kita kebanyakan ada di mana? Saya bikin matriknya. Jadi ada leaders, ada fighters, ada managers, ada operators, ada janitor. Saya tanya sama anda, kebanyakan pejabat tinggi kita ada di mana? Berdasarkan penjelasan saya tadi. Ada di level manager, ada di level operator, ada di level janitor. Kenapa? Karena anda tidak perlu dengan amanat konstitusi. Anda tidak pernah mau menjadi petarung untuk tegaknya kedolotan. Dan ini saya bukan ngomong sekarang sama anda. Saya ngomong dari zaman saya di DPR. Kita balik ke pertarungan antara China dan Amerika. Bagaimana Indonesia harusnya mengambil posisi? Satu hari saya menjadi pembicara di sebuah partai berkuasa. Satu hari. Pembicaraan tertutup di tempat mereka. Saya menyebut tentang pentingnya partai ini mengusung politik, ekonomi politik luar negeri yang bebas aktif. Jadi bukan hanya politik luar negeri bebas aktif, tapi ekonomi politik luar negeri yang bebas aktif. Kalau anda hanya bicara politik luar negeri yang bebas aktif, anda tetap tersaruk-saruk pada modal-modal konstruksi politik di mana anda tidak bisa menentukan apa-apa. Tapi ketika anda masuk dalam ekonomi politik, Indonesia adalah sebuah negara yang sangat dibutuhkan. Baik oleh negara-negara besar sekalipun maupun negara-negara lain. Ya bisakah kita menggunakan sovereign welfare fund kita ya untuk take position? Dua negara besar itu bertarung mungkin kita ya jangan terijak justru kita mengambil posisi yang menguntungkan. Hal ini pada tahun 2001 di halaman satu sebuah koran di Indonesia, saya menyebut begini. Betapa Indonesia kaya raya dan itu cuma tinggal kita kreatif apa enggak saya bilang. Di halaman satu dan di kakinya, di bannernya istilahnya, di bannernya. Saya menulis itu dan itu di halaman satu media nasional bergensi. Lu buat awar mineral segitu, gila ya kan? Bukan cuma sekedar mineral. Saya mendayagunakan, jadi bahasa sadarannya saya begini. Saya menstrukturkan sumber daya alam dan geopolitiknya, termasuk geostrategisnya. Saya padu dia geopolitiknya, geostrategisnya, sumber daya alamnya, plus saya namanya posisi dan samanya namanya masyarakat Indonesia sebagai pasar. Masih adakah harapan bang untuk supaya Indonesia lebih baik? Pasti ada. Apa bang? Pertama, kita sesungguhnya... Apa sih aset kita yang membuat kita, menurut abang kita masih punya harapan untuk lebih baik? Pertama begini, ketika krisis 1997-1998, lalu kemudian kita terkena lagi krisis di 2008, berlanjut masuk ke dalam krisis 2015. Saya masih melihat begini, ada sebagian masyarakat yang tetap percaya pada bangsa yang sebagian besar itu mendapat bimbingan sang kuasa. Sang Halik. Sang Halik. Kenapa? Karena mereka masih berpendapat sejumlah orangnya di luar pemerintahan masih memegang kalimat berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Dan didorong oleh keinginan luhur. Dua kalimat penting. Di satu sisi, mereka percaya ada rahmat Allah turun pada bangsa itu. Yang kedua, masih banyak orang yang berpikir tentang keinginan luhur. Bukan keinginan partai politik. Oke. Bukan keinginan pokok. Oke. Nah, keinginan luhur yang didukung dengan rahmat Allah itu adalah yang memberikan harapan. Nah, dari perspektif itu saya lihat pada saat yang sama berlaku hukum Arhimides. Tekanan yang muncul pada masyarakat ini, itu juga memunculkan perlawanan. Nah, disitulah modal berjana berhubungan terjadi. Nah, ketika modal berjana berhubungan terjadi, ujungnya adalah soal energi. Energi mana yang paling kuat? Oke. Nah, ketika berjana energi yang paling kuat, ujung-ujungnya adalah soal tingkat keyakinan. Bukan lagi cuma tingkat tingkat intelektualitas. Dan tingkat keyakinan itu adalah mereka yang punya sikap keimanan. Nah, itu harapannya disitu jawabannya. Jadi kalau anak mau ambil situ. Nah, lalu kalau kita mau ambil lagi dalam perspektif. Sorry, saya harus bilang. Kalau dalam perspektif misalnya, sampai kapan kita kayak gini? Saya kalau baca misalnya beberapa media bergensi dari Barat misalnya gitu ya. Mereka melihat memang ini akan berjalan sampai dengan 2022. Di 2021 awal, mereka baru sekedar menemukan vaksin. Di kuartal pertama 2021, mereka menemukan obat. Di akhir semester 1 2021, perekonomian baru menggeliat. Sehingga baru ada hasil di semester pertama 2022. Recover-nya. Recover-nya. Pemulihan totalnya. Nah, sekarang pertanyaan. Apa yang disebut dengan pemulihan total? Indikator buat kita adalah, sesungguhnya bukan meliru pada persoalan adanya pertumbuhan positif. Ekonomi ya. Tetapi bagaimana yang namanya gini rasio menurun. Gini rasio menurun. Gini rasio menurun. Tingkat ketimpangan menurun. Sekaligus ada lapangan kerja yang terbuka dengan baik. Ya. Jadi lapangan kerja terbuka dengan baik. Itu kunci ya. Posisinya di situ, menurunkan gini rasio, menurunkan kemiskinan. Oke. Inilah yang dirisaukan oleh yang namanya sejumlah ekonomi di Amerika sana. Bahwa COVID-19 ini justru meningkatkan yang namanya ketimpangan. Nah, sehingga muncullah tadi betapa yang namanya penguasa infrastruktur internet itu ternyata makin kaya. Dan itu mereka menganggap. Bahkan tulisan terakhir Stiklitz di proyek sidiket itu menyebut, kalau tidak ada kebijakan yang betul-betul berpihak dalam mereka mengatasi ketimpangan dan kemiskinan serta pengangguran, maka sesungguhnya COVID-19 ini malah memperkuat ketimpangan. Nah, muncullah satu situs yang namanya inequalities, membahas kajian itu secara mendalam. Nah, yang saya tidak lihat Indonesia kaya gitu pembahasannya gak ada. Saya gak lihat itu ada kajian gitu. Orang sibuk semuanya bicara tentang bagaimana penggunaan... Apa lah you lead the kajian? Loh, maksud saya begini. Saya kan cuman orangnya di jalanan. Tapi suara anda kan didegar lah. Saya ingin mengatakan begini. Saya dalam posisi, maaf Helmi. Saya dalam posisi sesungguhnya yang amat risau. Bagaimana saya melihat si Jinping dengan pasukannya gitu ya. Punya kepercayaan diri menghadapi yang namanya tudingan-tudingan barat. Dia percaya diri lho. Dia percaya diri menghadapi itu. Pada saat yang sama, barat juga tidak peduli. Lu akan tetap gua hajar dan lu harus tunduk pada aturan-aturan gua. Mbak Anak Jakarta ngomongnya begitu gitu ya. Lu mesti tunduk. Pertanyaan-pertanyaan pada saat yang sama, kita bilang. Indonesia kemana? Kemana ya, itu yang kita tanya. Kalau kita tanya Indonesia... What is our position ya kan? Position Indonesia kemana? Mestinya kita bisa mengambilkan keuntungan. Nampaknya dia adu, kita dapat ya kan? Saya tidak ingin... Manfaatin sini, manfaatin sana gitu. Jangan justru jadi terjepit dong, mestinya. Sejak saya di DPR sampai saya menjadi staff ahli... Staff kabinet gitu posisinya. Saya tidak ingin memulai dengan yang namanya pendekatan kelemahan. Saya selalu memulai dengan pendekatan kekuatan dan peluang. Jadi bukan dengan pendekatan ancaman dan pendekatan kelemahan. Ya nggak pakai ancam dong. Kita manfaatin aja. Karena semuanya kan mendekat juga ke Indonesia kan? Artinya sesungguhnya anda punya kekuatan helmet. Anda punya kekuatan di masyarakat. Anda kekuatan di sumber daya. Anda punya kekuatan di posisi berdua. Posisi strategis ya. Bukan posisi strategis dalam pengertian sekedar lautan dan darat. Tapi termasuk yang namanya GEO. Yang namanya Dirgantara itu luar biasa posisinya. Anda kalah negosiasi sama Singapura untuk punya namanya Dirgantara kayak gitu. Jadi artinya ketika kita mengoptimasi dalam bahasa saya. Kita mengoptimasi seluruh kekuatan kita. Maka kita akan bisa mengatasi kelemahan kita. Sepanjang kita punya keberpihakan. Jadi kata kuncinya adalah soal keberpihakan. Anda punya keberpihakan pada siapa? Kalaupun Anda punya keberpihakan ke dalam. Maka keberpihakan ke dalam itu bukan bersifat kelompok atau kalangan sendiri. Itulah amanah konstitusi. Itu yang tidak dimiliki. Dalam bahasa yang sederhana, kita defisit negarawan. Kita yang namanya surplus politisi. Repotnya lagi surplus politisinya politisi yang kalengan. Itu masalahnya. Bang, kita selalu ada rapid test. Saya cuma minta Anda memilih dari dua statement saya. Bang, pengamat politik atau pengamat ekonomi? Milih salah satu. Kalau Anda mau melihat, Anda mau ngajak saya ke politik, boleh. Anda mau ngajak saya ke ekonomi, boleh. Saya dua-duanya kuat banget. Anda lebih ini sebagai pengamat politik atau pengamat ekonomi? Walaupun tidak bisa dipisahkan ya. Latar belakang pendidikan tinggi saya kan finance. Iya, aneh bener. Saya baca ini ya. Beliau ini akademinya di UPN Teknik Industri. Teknik Industri. Terus abis itu Fakultas Hukum. Sarjannya Fakultas Hukum UI. Fisip UI S2. Fisip lho. Terus dia ngambil ekonomi di Unail. Dan itu ilmu ekonomi. Ekonomi ya? Ilmu ekonomi. Bukan manajemen. Bukan akuntansi. Ilmu ekonomi. Studi pembangunan ya? Iya, studi pembangunan. Kalau pakai bahasa lama namanya studi pembangunan. Bahasa zaman kita. Studi pembangunan namanya. Namanya studi pembangunan. Nah kalau Anda tanya saya, saya lebih cenderung mengatakan saya memilih ekonomi politik. Karena saya tidak murni bicara ekonomi, saya tidak murni bicara politik. Kalau saya lihat background Anda di divisi belajar politik? Betul. Pasti. Saya belajar politik juga. Jadi rinnya dari situ ya? Saya belajar politik juga. Saya belajar kebijakan juga di posisinya. Gila orang ini. Dia ngerti teknik industri, dia ngerti hukum, dia ngerti politik, dia ekonom. Nah orang bilang, saya tipikal manusia yang tidak konsisten dalam keilmuan. Karena tidak satu garis katanya. Ya tapi kan melengkapin menurut saya sih. Justru melengkapin puzzle dong. Pandangan yang seperti itu, itu pandangan tipikal orang-orang yang mencoba membangun spesialisasi. Internet of Things sekarang membuka mata bahwa spesialisasi tidak cukup. Dia juga harus punya generalisasi. Jadi harus mempertemukan antara kemampuan spesialisasi dengan generalisasi. Generalisasinya harus berbasis akurasi pada data-data itu. Bang, kedua. Abang lebih nyaman jadi penulis atau pembicara publik? Saya bisa dua-duanya, Helmy. Tahu. Ini makanya gue tanya, yang mana nih? Ini orang unik banget. Gue orang gila. Kan jarang orang yang menulis sama baiknya dengan berbicara? Iya. Saya menulis sudah sembilan buku. Posisinya. Dan ratusan artikel? Ya Alhamdulillah gitu ya. Yang kedua, kalau bicara sebagai pembicara, saya sudah terima ribuan pandel. Terima. Sampai lemari itu, maaf ya. Tidak. Tidak muat lagi. Tidak muat. Sampai akhirnya harus diungsikan ke rumah lain. Posisinya. Maaf sekali. Tidak maksudnya. Tidak maksudnya. Yang saya inseminasi. Ya. Yang saya inseminasi ke banyak pihak. Saya tidak. Ada kewajiban di situ untuk menyampaikan. Iya. Saya punya kewajiban menyampaikan. Sehingga saya bisa, maaf. Saya bisa dibayar nol. Ini jujur aja nih. Asal bisa menyampaikan aspirasi. Pembicaraan satu gitu. Tapi pada saat yang sama, saya bisa men... Ketika saya ditanya price gitu ya. Dan yang nanya price itu saya tahu siapa. Saya bisa mendapatkan harga yang sangat tinggi. Dan dibeli. Ya. Dan dibeli. Ini saya jujur aja. Dan dibeli gitu. Jadi. Dalam setahun kalau soal pricing kayak gitu. Saya mungkin terima proyek cuma dua. Tapi bisa gratis sama sekali. Bisa juga gratis. Bayangin. Dua kali saya menyaksikan. Saya kagum sekali waktu Isan dan Nursi. Pada saat kasus Bang Bali ya. Di rapat dengar pendapat ya. Dengan waktu kasus Bang Bali. Gila. Saya cuma bahas. Emang dari dulu ya tukang ngomong gitu? Enggak. Saya bukan soal dari dulu tukang ngomong. Saya kebetulan. Tadi. Salah satu keinginan saya adalah. Saya risau kalau pembicaraan itu tidak menemukan 4K. Apa itu? Konsistensi. Oke. Korrespondensi. Oke. Koherensi. Jadi harus ada tuh. Ya. Dan terkonfirmasi. Terkonfirmasi. Jadi gak sebarang ngomong ya? Gak bisa. Saya lebih bagus saya diem. Waktu SMA ketua OSIS atau gimana gitu? Saya aktif. Aktifis? Iya. Saya pengurus bahkan. Jadi pengurus OSIS. Muratasi-muratasi guru biasa tuh ya? Dari SD. Bahkan dari TK. Jadi bahasa sedangkan. Jangan-jangan Bro John langsung ngomong. Saya. Jadi kalau pertanyaannya sama pribadi kayak gitu. Saya ingat betul dari SD. Saya kerjaan saya. Anak-anak teman-teman saya main gitu ya. Saya gak mau bawa pekerjaan rumah ke pulang. Jadi saya beresin dulu main sebentar. Oke. Saya gak bisa. Saya tanya guru. Sampai gurunya marah. Kamu nih teman-teman kamu main katanya. Kamu masih nanya juga. Kebayang gak sampai dengan salah yang saya teringat. Itu artinya. Saya heran ini guru. Gue lagi mau belajar dengan kasih gitu loh. Dan itu teringat betul. Itu kayak gitu. Dan kebayang gak. SD itu. Dan saya tidak bayar sekolah selama 4 tahun. Kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Karena apa? Beisiswa. Beisiswa. Ya ya ya. Jadi SD itu Bang Isanudis udah ngeselin guru ya? Entah ngeselin apa enggak. Tapi yang pasti saya paling tidak suka bawa PR ke rumah. Jadi bawa pekerjaan rumah pulang itu saya gak suka. Karena saya sekolah dua kali. Oke. Saya jam 7 sudah keluar rumah. Oke. Sampai dengan jam 12. Oke. Jam 1 saya sekolah lagi. Oh iya? Sampai jam 5. Sekolah mana lagi? Jadi kalau pagi itu mandrasah. Oh gitu? Iya. Pagi itu mandrasah. Siangnya sekolah umum? Siangnya sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Sekolah umum posisinya. Iya. Dan karena udah kayak gitu selama 6 tahun gitu ya. Sejak awal udah gak kepingin. Kemalem tuh pakai belajar rumah gak kepingin. Tidur ya? Udah begitu gitu. Tapi kan sesungguhnya pelajaran umum di madrasah sama pelajaran umum. Sama dong. Sama. Apa dampaknya? Ya itu tadi nguji-nguji guru nanya-nanya. Emang bangor dari kecil ya. Kan sama gitu. Gua udah dapet tadi ini di sekolah rumah sana. Gua nanya guru ini gini ya. Gitu. Sama lagi begitu jika balik ke sekolah. Magam madrasah. Gua udah dapet duluan dari sini. Kan akhirnya guru terganggu. Itu selalu guru kayak gitu. SMP-SMP gimana? SMP lebih insap? Enggak. Jadi ada dua kasus SMP yang paling saya inget. Yang pertama saya digampar. Digampar sama guru? Kenapa? Karena waktu itu saya bertanya. Oke. Lalu kemudian guru itu malah memerintahkan saya untuk melakukan sesuatu yang tidak saya mau. Apa? Baju pakaian. Saya bilang pakaian. Saya udah benar. Peci saya sudah benar posisinya. Kamu ngelawan. Emosi dia. Pukul. Saya tangkis. Kamu ngelawan. Enggak pak. Saya gak ngelawan. Cuma saya gak mau dikeresin sama bapak. Kamu. Masih ngomongin marah dia. Keluar kamu. Pak. Saya bayar pak. Kok saya disuruh keluar? Itu SMP udah kayak gitu. No wonder. Nah itu kejadian pertama. Kejadian kedua. Ini menarik Helmy. Terus rang saya gak pernah bisa lupa. Kelas 3 SMP saya ditunding ganja. Periode kita. Itu kan ganja. Itu kan ganja. Kan ganja kan. Ganja beredar luas kan. Saya ditunding pemakai ganja. Anda ganjais kata kepala. Kebayangkan. Kepala sekolah. Bukan wali kelas lagi yang ngomong gitu. Kepala sekolah. Dan kepala sekolah memutuskan saya tidak boleh ikut ujian. Orang tua saya dipanggil. Lewat itu orang tua sih dipanggil. Ini ayah sama ibu ini di rumah. Bilang. Ini ayah dipanggil nih sama kepala sekolah. Kenapa kamu? Gak tau gitu posisinya. Nah sebelum orang tua datang. Gitu ya. Wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah adalah guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran. Sivik namanya dulu. Sivik. PKN Sivik. Sivik. Keluarga negaraan. Keluarga negaraan. Kebetulan saya gak pernah dibawah 8 nilainya. Nilainya. Selalu 9. Pelajaran sosial itu padahal. Pelajaran sosial. Saya gak pernah posisinya. Dia bertanya, Kenapa kamu? Ditanya sama kepala sekolah. Saya gak tau bu. Saya dibilang ganjais. Sehingga saya mau dilarang untuk ikut. Ujian. Ujian. Sudah. Saya ngomong sama kepala sekolah. Orang tua kamu gak perlu datang. Nanti saya ngomong sama orang tua. Oh gurunya. Iya gurunya. Ngomong. Yaudah gak usah datang. Orang tuanya. Orang tua saya. Tidak lagi ketemu kepala sekolah. Tapi ketemu wakil kepala sekolah. Yang juga tadi guru. Keluarga negaraan. Gitu posisinya. Disitulah saya inget. Kelakuan saya. Dua periswa penting. Itu periswa-periswa yang buat saya. Membekas banget. Membekas banget. Jadi kenakalan dalam tanah peti. Kebadungan. Kayak gitu ya. Itu kebawa sampai dengan kuliah. Gak nakal tuh. Melawan aja ya. Melawan. Jadi berani-berani menyuarakan sesuatu yang dianggap benar dong kalau gitu ya. Saya waktu di teknik industri itu ada dua dosen yang. Yang melarang saya. Untuk apa? Di kelas itu udah. Udah gak udah. Kembalannya lu. Anda boleh ikut tapi ini gak boleh ngomong. Jadi hak bicara jadi cabut. Di UI sama. Di UI sama. Anda boleh ikut pantat kuliah. Tapi Anda tidak boleh ikut. Nanti Anda boleh ngomong hanya seminar kuliah. Masih ngedebat terus. Kelihatannya begitu deh. Pokoknya kalau ada yang gak benar ngomong. Ngomong. Waktu STM-STM ada lagi? Jadi kalau cerita model yang muncul dari perilaku sebenarnya satu. Oke. Ketika saya kuliah itu lah. Secara tidak sengaja saya punya teman dekat psikolog. Untuk menjawab pertanyaan Anda nih. Iya. Kebetulan. Saya suka baca psikologi. Oh iya. Sepert-sepertnya gitu. Jadi saya sekolah di teknik industri. Teknik industri. Tapi bacaan populer saya. Psikologi. Kenapa Anda belajar psikologi juga ya? Saya. Sebenarnya waktu kuliah di teknik industri itu. Bacaan. Bacaan. Iseng ya. Gitu. Bacaan untuk nampah. Ngomong macam-macam gitu. Majalah Anda. Baca psikologi. Psikologi. Oh. Majalah yang paling disukai oleh kalangan yang suka baca gitu. Iya. Tapi ilmunya kejiwa. Nah saya bacanya majalah. Oke. Belajar psikologi. Nah karena belajar psikologi. Dan kebetulan saya bukan tipikal orang yang suka jajan. Oh. Jajan belanja nggak suka saya. Jadi belinya buku majalah gitu. Iya. Oke. Nah dan sekaligus suka nabung untuk berpergian. Pergi kemana nabung. Suka terplay. Terplay. Jadi. Itu benar mereka menambah. Wawasan. Wawasan. Oke. Nah. Satu hari ketika pergi ke Jogja. Saya ketemu teman psikologi. Hmm. Saya dijadikan kelinci percobaan. Cewek ini pasti. Cewek. Ya. Jadi kelinci percobaan. Kelinci percobaan pertama tes rosak namanya. Hmm. Tes apa? Rosak. Rosak itu deskripsi kepribadian. Oke. Terus? Menggambarkan deskripsi. Dan tes itu makan waktu panjang. Hmm. Wah tes macam-macam. Tes disitu. Saya terkejut disitu. Setelah tes panjang itu. Salah satu hasil tes bercerita. Dan sampai dengan sekarang Hel. Hmm. Hasil tes itu. Saya simpan. Hmm. Ada? Ada. Saya simpan. Karena saya sendiri terkejut. Oh rupanya gue dari kecil sampai kayak gini. Itu karena satu hal. Apa? Tingkat penasaran saya. Itu statusnya. Superior. Excellent superior. Career city. Career city nya. Tingkat penasaran itu. Career city. Jadi istilah anak sekarang itu want to know nya itu. Iya. Jadi ini yang berdasar ini. Yang berdasarkan disitu. Jadi kalau pengen tahu sesuatu. Korek. Kulik-kulik. Sampai akarnya gitu. Kalau nggak dapat penasaran? Nggak bisa tidur. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Makanya Pak Isan punya data yang orang nggak punya. Punya hitungan yang orang nggak punya ya. Itu. Termasuk sekarang ini saya sedang menghitung haji. Apa ya? Biaya haji. Yang sebenarnya itu berapa sih? Nah. Apalagi sampai disitu saya punya hitung-hitungan. Saya bikin sudi banding. Berapa sesungguhnya biaya ibadah perjalanan haji. Biaya penyelenggaran haji. Kan di beda-beda itu istilahnya. Kalau biaya ibadah haji. Itu hanya sekitar tergantung embarkasinya. Oke. Ada yang 35 juta. Ada yang 31 juta. Tergantung embarkasinya posisi. Tapi pakai biaya penyelenggaran haji. Itu mendekati 70 juta. Ya kan? Kan ada margin tuh. Negatif margin. Ada selisih negatif. Nah begitu sampai disitu ceritanya. Saya penasaran dapat dari mana? Pakai undang-undang. Undang-undang pengelolaan keuangan haji. Nah ternyata mereka menggunakan istilah optimalisasi. Pemanfaatan dana itu. Oke. Karena saya orang finance gitu ya. Teknik industri kan orang finance. Teknik industri itu pada haknya orang finance. Finance management. Hitung. Ya ternyata ada loh jumlah haji yang bukan kemudian disubsidi. Dia bahkan sudah punya kelebihan. Ada 4 provinsi yang kayak gitu. Yang punya. Terutama yang dari Sulawesi. Statusnya punya. Bukan. Bukannya disubsidi. Bukan disubsidi. Tapi dia mensubsidi. 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 Sulawesi Barat. Oh iya? Sulawesi Selatan. Posisinya begitu ya. Itu Gorontalo. Itu besar-besaran mereka. Memberikan kayak gitu. Statusnya plus jadinya bukan negatif. Dan itu provinsi yang gandrung haji semua ya? Gandrung haji. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan 39 tahun kan. Menunggunya. Jadi artinya kalau. Saya bikin hitung-hitungan begitu. Begitu juga ketika. Itu kan haji reguler. Lalu saya masuk ke haji khusus. Haji khusus kan. Kalau pakai. Mereka langsung biayanya ada. Biaya penyelenggaraan. Langsung. Itu dikenakan. Biaya stornya 4.000. Karena menunggunya rata-rata. 15 tahun. Ya. Berarti kan saya menghitung. 4.000 dollar. 4.000 dollar. Kali 15 tahun. Ya. Kali. Berapa. Nilai manfaatnya. Oke. Kalau nilai manfaatnya. 1,5% Maka. Seorang calon haji. Memperoleh manfaat. 900 US dollar. Jadi dia sudah punya tabungan. 4.000. Ditambah 900. Ya. Berarti dia gak perlu bayar 4.000 lagi dong. Dia cukup bayar 3.100. Tapi kenapa dimintain 4.000 juga. Nah. Dampak penundaan. Berarti kan uang dia sekarang. 4.000. Future value nya. Didapet 4.000. Ditambah 900. Berapa nanti dia akan. Ya. Future value ya. Begitu juga yang namanya. Regular. Itu ada yang kayak gitu banyak. Nah dari konstruksi kayak gitu. Ketika. BPKH bicara tentang. Pengelolaan dana haji yang sari. Pengelolaan dana haji yang efektif. Efisien. Amanah. Gitu ya. Dan. Transparan dan akuntabel kayak gitu. Posisinya. Menurut saya jadi tidak terpenuhi cara-cara. Itu karena iseng aja. Udah disampaikan dengan Pak Gito. Beberapa media sudah terbitin. Oke. Jadi sudah saya terbitin. Karena motifnya begini. Kita perlu. Satu model pengelolaan keuangan. Bukan sekadar pengelolaan. Kita perlu model penyelenggaraan ibadah haji. Hmm. Yang. Memang jujur. Penuh tanggung jawab. Transparan. Transparan. Penuh tanggung jawab. Gitu ya. Sehingga. Masyarakat. Tidak dirugikan. Hmm. Dan. Model. Pendaftaran di bawah usia 18 tahun. Itu menunjukkan. Hmm. Bahwa sesungguhnya modal subsidinya tidak fair. Hmm. Hmm. Modal subsidinya tidak fair. Karena? Tadi kan ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Posisinya kan tadi begitu. Oke. Ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Oke. Gimana cerita-cerita yang kayak gitu. Nah. Yang paling menarik adalah. Ketika dulu di cut off. Dari posisi sebelum undang-undang BPKH. Oke. Itu berapa sesungguhnya dana haji. Oke. Nah. Kemudian dipakai dalam rangka kepentingan infrastruktur berapa. Oke. Hasilnya berapa. Oke. Yang dipakai untuk kepentingan SARI berapa. Itu mesti dibuka semua. Nah. Saya tidak tahu sampai seberapa jauh auditnya kayak gitu. Saya belum. Tapi poinnya adalah. Dampak dari perilaku saya yang tadi. Superior. Superior curiosity. Curiosity kayak gitu ya. Orang akhirnya melihat saya sebagai orang yang tukang cari kesalahan orang. No. Enggak Helmy. Saya enggak. Selama orang tidak bertanya pada saya, saya diam. Oh gitu ya. Tapi kalau orang tanya pada saya tentang sesuatu. Keluar sesuatu. Keluar sesuatu. Gua belajatin dulu. Bahasa sederhana gitu. Gua belajatin. Gua belajatin dulu. Betawi banget. Gua tuh enggak tahu kalau dia betawi. Gua pikir. Ada orang awa nih. Istadudinursi. Namanya. Namanya enggak betawi banget ya. Ya. Kebetulan memang nama keluarga. Bukan nama keluarga ya. Orang tua saya dulu. Ya. Di jaman dulu. Ya begitu itu. Jadi memberikan nama begitu gitu. Oh. Oke di hampir satu jam ya. Ya. Jadi mungkin gua akan mesen lagi nih. Ya. Berikutnya gua mesen topik. Sebenarnya sama abang satu ini. Ngomong apa aja jadi. Dia tukang kulik. Ya gua tuh ngulik-gulik mancing-mancing doang. Cuma gua enggak mau mancing keributan aja gitu. Makasih bang. Ya sama-sama. Saya selalu enjoy dan saya benar. Saya pengagum Anda. Anda luar biasa. Saya. Orasinya luar biasa. Subhanallah astagfirma. Maka ketika saya dikagumi orang. Maka sesungguhnya pecut buat saya. Oh enggak. Pecut dalam pengertian betapa pentingnya menjaga amanah. Ya. Supaya kita tetap lurus gitu ya. Ya. Karena dengan posisi lurus itu ketenteraan dan kedamaian hidup ada. Kehormatan itu penting kita dapat. Ya. Tapi kehormatan yang disebabkan oleh prestasi. Ya. Jadi our honor because our achievement. Achievement. Yes. Exactly. Jadi our position because our achievement. Oke. Bukan karena our achievement because our position. Itu filosofi yang harus kita bangun. Apa dampaknya? Dampaknya seperti Anda. Ya. Tidak perlu berburu-buru di jabatan. Begitu jabatan Anda buru. Anda akan terpukul habis-habis. Dan terbukti sekarang. Anda enjoy lepas dari jurut. Ya enggak. Bagi saya jabatan itu amanah. Saya melakukan itu kemarin. Saya enggak mau bahas itu sebenarnya. Itu adalah sebuah country call. Ya. Dan sebegitu pun I've done my job. Dan saya sudah menerakan sebuah legacy. Itu yang paling penting bro. Saya orang pertama yang mengucapkan selamat pada Anda lewat Tantowi. Oh gitu ya. Lalu kemudian saya tanya pada Tantowi. Tantowi. Nomornya Helmy. Ini nomor Helmy yang bagus. Sudah enggak kontak lagi. Dapat saya dari Tantowi. Ya. Saya cerita aja sama Anda nih. Ya. Yang kedua. Karena Anda mengubah model pengelolaan keuangan. Sehingga saya merasa perlu Anda benahi dengan baik. WTP bro. Ya. Sebelum saya tiga kali disclaimer. Anda kan mengerti keuangan. Ya. Berapa bulan saya sudah WDP. Dua tahun terakhir saya WTP. Jadi kalau ada pun yang nudi macam-macam. Wadah lama saya tidak bersama BPK sih. Yang bisa ngaudit TVRI itu hanya BPK. Baca undang-undangnya. Hah. Ngomongin TVRI juga. Hahaha. Bukan. I love TVRI. Bukan. Karena kebetulan kita. Oh iya. Bagaimana itu barang publik. Oh iya barang publik. Pertanggung jawabannya itu Pak. Ya. Itu makanya saya sedih kalau kemarin ada yang boycott TVRI. Aduh janganlah. Kasian. Dan TVRI itu milik negara loh. Negara. Milik publik. Ya. Semoga kita makin menyayangi. Amin. Dan kita perlu sebuah TV publik. Amin. Seperti BBC, NHK, KBS. Terima kasih Pak Sarudisi. Sama-sama. Jadi tamu saya. Sangat banyak gue belajar malam ini. Dan semoga juga sangat bermanfaat. Saya percaya sangat bermanfaat obrolan kita malam ini. Banyak hal yang kita tidak tahu dan sekarang kita tahu. Ya. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax